Halo semuanya, hari ini saya mempunyai Minwell RRS 300 5T 24 dan ini power to play untuk 3D printer saya. Saya perlu disassemblykan power to play ini karena saya perlu memastikan light, memberikan air untuk penyakit, cek auto voltage, untuk tetap 24V, dan cek kondisi kapasitor. Dan yang terakhir adalah saya ingin mengubah al-thermal pad di power to play ini ke keramik insulator dan memastikan itu berfungsi, maksud saya no leakage atau short circuit. Dan ini adalah thermal pad yang saya ingin mengubah. Saya telah disassemblykan power to play beberapa kali, dan modifikasi pertama adalah saya mengubah air flow dari dalam ke luar dan membuat power to play lebih silenced. Ini mengatakan power output ini adalah 24 at 14.6 ampere. Saya tidak tahu kenapa, tetapi setiap 2 amp, untuk saya itu sangat besar. Dan inputnya tidak universal, Anda perlu mengubah switch antara 100V ke 200V. Tapi menariknya, power to play ini datang dari Taiwan. Sebelumnya, saya pikir power to play ini datang dari China. belakangnya, saya pikir ini adalah makanan penguat yang baik dan bagus. pengawasan kekuatan 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 kekuatan. pengawasan kekuatan kekuatan terbaik sebelumnya, jadi kita tidak perlu tes. Saya pikir ini benar-benar smart fan, terlihat terlihat ketika power supply berhati-hati dan mengatur kecepatan dengan penyakit. Masalahnya, padel termal terlalu terlihat dan tidak bisa menghormati panas. Jadi, diodet primari dan diodet sekundari terlihat terlihat di depan, diserti dan terlihat. Saya hanya mengerti beberapa topologi switch mode power supply seperti isolated flyback, uninstallated buck-boss converter. Jadi, di luar sana, saya akan mencoba yang terbaik yang bisa. Dan tentu saja, power supply ini lebih banyak 150W. Jadi, ini bukan flyback, harusnya diodet. Karena disassembling PCB ini tidak sangat mudah, saya akan mengubah ke power supply yang sama. Oke, terlebih dahulu, fan ini memiliki kabel insulasi yang bagus. Dan di bawah PCB terlihat dengan kabel insulasi yang bagus. Karena damai termal, saya akan mencoba untuk mengubah termalai termal dengan insulator keramik. Untuk membuat power supply ini aman dan tidak terlihat. sebelumnya, saya akan menjelaskan dan memberikan opini saya tentang power supply ini. Ini adalah input main dan fuse. Dan di sini, kita punya kapasitas safety. Ini untuk live dan neutral untuk ground. Dan ini kapasitas safety besar untuk secondary untuk ground. Dan di sini, kita punya kapasitas filter dan common mode inductor filter. Setelah ini, kita punya full bridge rectifier. Anda dapat melihat beberapa komponen yang hilang. Ini untuk proteksi percayaan. Dan ini adalah input filter kapasitas after common mode inductor filter. Setelah itu, kita punya BTC dan rush current. Dan mungkin tau okside varistor untuk proteksi percayaan. Dan saya dapat melihat beberapa komponen yang hilang di sini. Dan ini adalah switch voltage. Ini akan mengubah kapasitas input input sebagai dobbler. Kapasitas itu sendiri dikatakan di 200V di teris. Di 560uF. Dan beratnya bagus. Saya melihat beberapa komponen yang lain. Sekarang kita dapat melihat transformer gate. Saya tidak tahu mengapa kita membutuhkan ini karena kontrol saya melihat di seksi awal. Saya perlu belajar lebih banyak. Setelah itu, kita mempunyai 2 MOSFET yang alternatif itu. Dan perlu diisolasi. Dan kita dapat melihat sumber untuk diod. Biasanya, jika MOSFET terbang, diod akan terbang juga. Dan vice versa. Dan resistor fensi ini untuk keren sense. Lihatlah transformers ini. Ini harusnya tire-1. Dan Anda dapat melihat kualiti transformers yang baik. Lihat ruang awal dan ruang awal. Dan ruang awal. Mereka memiliki penutup ekstra. Dan di sekundari, ada ruang awal untuk ruang awal dan ampere yang tinggi. Akhirnya di sekundari, kita memiliki asimetrik, diodraktik, dan filter by giant, hot indukter, dan beberapa kapasitor. Di sekundari, mereka memiliki thermal sensing dan voltage sensing. Mereka memiliki penutup ekstra. Dan di sekundari, mereka memberikan informasi kepada kontrol IC. di sekundari, dengan 2 octocoupler di sini. Sekarang, Anda dapat melihat kualiti PCB yang baik. Material PC yang terbesar untuk penutup ekstra. Untuk menahan api ketika sesuatu terbang. Saya akan melihat juga seperti ini. Dan di sekundari, saya akan melihat ini. Kalau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa melihat comment di bawah. follow my social media and visit my website for something interesting, bye